Hai Halo teman-teman superuser kali ini kita akan mereview mengulas VPS digital ocean kita cari dulu digital ocean digital ocean ini adalah perusahaan penyedia infrastruktur cloud asal Amerika kantor pusatnya di New York City didirikan tahun 2011 kalau kita lihat di sini hasil pencariannya digital ocean ini memakai tagline the developer cloud jadi langsung fokus targetnya ke developer deskripsinya untuk membantu jutaan developer membangun menguji mengatur dan meskalakan aplikasi dalam ukuran apapun lebih cepat dari sebelumnya dan untuk memudahkan memudahkan tadi membangun menguji mengatur meskalakan dan itu bisa dilakukan secara cepat kita buka websitenya digital ocean.com nah VPS di digital ocean ini diberi nama droplet digital ini punya banyak produk untuk VPS nya cloud server nya virtual mesinnya diberi nama droplet kita lihat deskripsi produk untuk droplet ini baik di sini kita lihat droplet ini terbagi ke dalam lima tipe ada basic ini pakai share CPU sisanya pakai dedicated CPU kita lihat dulu cara memilih tipe droplet nya atau droplet plan nya apa bedanya share CPU dengan dedicated CPU di sini dikatakan bahwa kalau memakai dedicated CPU akan dijamin mendapatkan full hyperthreat setiap saat jadi setiap saat itu hyperthreat nya bisa berfungsi berjalan hyperthreat itu teknologi prosesor bisa menjalankan lebih dari satu treat dalam satu core prosesor dengan banyaknya treat yang dijalankan akan mempercepat pekerjaan atau apa tugas-tugas komputasi yang dikerjakan itu bisa lebih cepat selesai kalau pakai share CPU droplet hyperthreat yang dialokasikan untuk droplet itu kemungkinan akan di di apa dipakai bersama dibagi dengan droplet droplet yang lain jadi tidak ada jaminan disini tidak ada jaminan kalau share CPU itu akan dapatkan full hyperthreat keterangannya beberapa jumlah CPU dan memori beserta storage diksnya kita ke basic droplet dulu yang pertama yang pakai share CPU ini ini idealnya digunakan untuk low traffic web server yang traffic yang rendah blog diskusi forum-forum diskusi CMS database kurang kecil untuk server untuk development dan untuk testing microservice dan repository hosting untuk general purpose droplet ini mengatakan bahwa rasio memory dan CPU nya itu seimbang ini ditargetkan untuk medium to high traffic web server e-commerce site medium size database dan enterprise SAS sementara untuk CPU optimize droplet ini yang membutuhkan performa CPU yang lebih baik tersebut contohnya untuk CI CD ini untuk di DevOps kita cek CI CD itu continuous integration dan continuous delivery video encoding machine learning ad surfing ini untuk periklanan batch processing dan untuk front end yang beban kerjanya cukup berat kemudian ada yang fokus ke memory memory optimize droplet contohnya high performance untuk database SQL atau no SQL cache dan index yang yang menyimpannya di memory real time big data processing dan apa ini machine critical business apps contohnya yang punya requirement JVM yang cukup besar selanjutnya ini produk baru untuk dropletnya storage optimize jadi fokusnya di storage ini memakai teknologi and VME untuk storage nya targetnya untuk database no SQL yang ukuran besar dengan performa tinggi seperti MongoDB elastic search dump dan timescale DB aplikasi monitoring dan analitik contohnya seperti Prometheus dan Grafana dan data warehouse lainnya nah bagaimana menentukan droplet yang tepat kita bisa gunakan berdasarkan data data sebelumnya harus di tes melakukan ini di rekomendasikan untuk melakukan benchmarking download testing beban kerja aplikasi apakah CPU atau RAM nya yang kerja berat dari data itu kita bisa menentukan droplet mana atau kita mau upgrade yang mananya apakah CPU nya RAM nya kita berpindah plan yang mana paket yang mana kalau kalau sudah sudah dipasang di DigitalOcean itu di DigitalOcean ada grabs nya atau system monitoring disitu kita bisa dapatkan informasi berapa CPU load dan memory usage pemakaian CPU dan memory nya kalau droplet nya yang terpakai itu pemakaian CPU nya sering tinggi begitu juga dengan memory berarti keduanya yang harus di di scale up yang perlu ditingkatkan kapasitasnya gunakan general proposed droplet tapi kalau CPU nya yang tinggi sering tinggi tetapi memory nya yang rendah berarti fokus nya hanya di CPU saja CPU optimize droplet dan kalau ini memory nya yang sering tinggi pemakaian nya tapi CPU nya rendah gunakan memory optimize droplet terakhir kalau CPU atau memory sedang sedang saja kadang tinggi nah itu pakai basic droplet karena pemakaian CPU dan memory nya sedang saja kadang-kadang saja yang tinggi pakai basic droplet jadi semuanya dipantau lewat grab nya atau sistem monitoring nya baik selanjutnya kita mau buat droplet nya yang belum punya account itu untuk mendaftar di digital ocean itu harus memasukkan metode pembayaran kita cari payment method nya oh ini lojen dulu nah payment method yang diterima itu credit card dan debit card pakai visa mastercard american express dan discover credit card beberapa bank dan bisa menerima paypal saya sendiri daftar di digital ocean ini pakainya paypal untuk apa untuk testing pertama itu saya cukup isi dengan 10 dolar bagi teman-teman yang baru mau daftar itu bisa mendaftar melalui link referral yang ada di deskripsi video nah ini teman-teman akan mendapatkan gratis saldo 100 dolar yang berlaku selama 60 hari nah itu link nya ada di deskripsi video sekarang kita coba buat droplet nya create droplet nah untuk tahapan pertamanya memilih image disini ada distribution kita pilih OS nya kalau ini berarti hanya OS saja kosong Ubuntu Ubuntu saja tidak ada aplikasi lainnya ada container distribution ada marketplace marketplace ini kalau yang mau mudah misalnya mau pakai untuk WordPress pilih yang ini kita klik details WordPress ini sudah ada di atasnya adalah apa jalan di OS Ubuntu dan sudah tersedia untuk LAM server nya apa C nya MySQL nya PHP nya dan WordPress nya jadi tidak perlu install dan konfigurasi satu per satu kita juga bisa masukkan custom image disini saya pilih Ubuntu nah ini memilih plan nya tadi tipe droplet nya oke ini yang baru storage optimize itu bisa ini bisa di double kan nah ini maksimal 256 giga 32 cpu storage 7 terah kita pakai yang basic saja untuk testing testing kemudian ini ada block storage kita bisa nambahkan seperti diks tambahan yang ada default nya kan ini 25 giga ini untuk jadi partisi root kalau di Linux partisi root jadi nyimpan sistem nya disini kalau mau nyimpan datanya di partisi tersendiri di diks tersendiri diks tersendiri tambahkan block storage ini pemilihan data center nya ini lokasinya yang Indonesia biasanya pilih paling dekat Singapura kalau target nya tetap orang Indonesia tapi kalau di target nya target pengguna aplikasinya atau web nya di luar negeri pilih yang paling dekat dengan lokasi target ini VPC network untuk private network nya ini additional option mau pakai IP versi nama atau tidak ini user data menjalankan script secara otomatis pada saat boot pertama dan ini untuk fitur monitoring untuk autentikasi tersedia untuk pakai SSHQ ini untuk lebih amannya atau pakai password login pakai password ini kita kita set sendiri setelah itu ini memilih masukkan hostname ini jadi nama droplet sekaligus menjadi hostname di OS nya di server nya dalam sekali membuat ini kita bisa buat banyak sekaligus lalu terakhir ini kalau mau aktifkan automatic backup tapi itu bisa di set terakhir juga belakangan create droplet droplet berarti ada masalah ini kita ulang ini 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 oh double jadinya ini yang baru tadi ini prosesnya sekitar satu menit untuk proses pembuatan droplet nya ini yang berbasis cloud seperti ini kita bisa buat VPS nya kapan saja kita bisa hapus juga kapan saja mau upgrade sendiri juga bisa ini salah satunya kita destroy aja ini destroy untuk hapus VPS nya oke nah ini sudah jadi kita klik kita klik kelihatan OS nya Ubuntu 1 CPU RAM 1GB Dix 25GB bayarnya 5$ per bulan tapi kalau hanya memakai beberapa jam saja ya hanya sampai hanya misalnya 3 jam hanya 3 jam saja dibayar tidak sampai 5$ ini lokasinya di Singapura IP public nya dan IP private nya dan IP private nya coba kita login user nya adalah root kita jawab yes masukkan password oke sekarang tes update ini kecepatan untuk update nya nah kalau pakai Ubuntu Digital Ocean ini download nya dari mirror milik Digital Ocean sendiri jadi bisa lebih cepat tidak dari repository Ubuntu atau mirror yang lain kecuali untuk security langsung ngambil dari ubuntu.com oke nah ini halaman overview untuk Ubuntu nya droplet nya ini ini untuk sistem monitor nya ini belum ada data karena baru saja jalan ini kita bisa lihat pemakaian bandwidth CPU disk.io ini masih default punya ini kita perlu instalkan metrik Digital Ocean punya menu access ini bisa launch recovery console atau reset password power kalau mau shutdown volume ini nambah block storage tadi resize kita mau upgrade misalnya paket nya tadi kan basic yang paling rendah kita mau upgrade misalnya kurang ini menambah CPU atau RAM atau semuanya networking nah untuk networking ini untuk public network nya private network nya disini ada floating IP kita bisa masang IP public lagi yang static bisa kita pindah pindahkan ke droplet line IP nya floating IP ini kemudian menu backup ini untuk aktifkan automatic backup snapshot kita melakukan snapshot menjadikan droplet ini menjadi satu image jadi satu OS dijadikan image yang bisa kita bikin jadi droplet baru lagi history ini apa saja yang kita lakukan dengan droplet nya destroy 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 tadi ini kalau mau menghapus droplet nya kemudian ini ada rebuild reinstall jadi menginstall ulang VPS nya droplet nya menjadi baru lagi ini yang sering saya lakukan kalau masih mau pakai tapi mau kosongkan dulu jadi saya rebuild saja yang ditampilkan hanya kalau sebelumnya pakai ubuntu Ubuntu family aja yang ditampilkan versi-versi Ubuntu kalau sebelumnya pakai Debian ya hanya Debian aja yang tampil oke kita lihat ini masih update selanjutnya kita mau tes benchmark VPS nya kita gunakan dan SH benchmark nah ini kita tinggal copy paste paste ini terdeteksi processor yang digunakan Xeon E5 2650 versi 4 jumlah core nya 1 frekuensi nya RAM kernel yang digunakan Dix Dix Giga ini pengujian CPU melakukan Hasing compress dan enkripsi untuk kecepatan ROID Dix nya rata-rata 600 MB per second kemudian ini speed test untuk download nya ini cache fly CDN ini cepat karena CDN kan tersebar data center nya ini download Belanda server Amerika Perancis dan Kanada ini akan benchmark beberapa kali dia ulang lagi untuk speed test lainnya kita cari speed test CLI oh salah nah untuk speed test CLI ini kita jalankan speed test di CLI ini ngetes ke server terdekat saja ini kita download speed 1,3 gigabit dan upload 1,7 gigabit per second kalau kita tes ke server Indonesia kita cari kita cari nah kalau servernya ngerah ke Indonesia ini ada download speed nya kemudian upload nya coba kita ganti dengan koneksi yang lain ke server yang lain maksudnya apakah tetap sama ini ini testing untuk download download nya oke rata-rata 3 sekitar 300 an megabit per second tergantung juga tadi server untuk ngetes nya pakai provider yang mana ini kan macam-macam provider nya baik untuk DigitalOcean and Droplet Basic ini saya lebih sering gunakan untuk apa testing bikin tutorial atau apa nge-lab lah istilahnya untuk fitur yang sering digunakan tadi ada fitur rebuild nya ini hanya sayang tidak bisa langsung diganti ke OS yang lain hanya misalnya tadi pakai Ubuntu hanya Ubuntu saja kemudian di networking ini ada floating IP yang tadi public IP ini kan sudah ada default nya pada saat bikin droplet ini kita bisa pasang lagi ini kalau kita tetamu pakai public IP yang sama droplet ini dihapus public IP yang tadi yang sudah dipakai di floating yang kita pesan di floating IP ini kita pindahkan ke droplet lain itu bisa dan terakhir setahu saya biayanya masih gratis selama public IP nya dipasangkan di droplet kalau tidak ada public IP tapi tidak terpasang ke droplet itu dikenakan biaya kemudian ada untuk private network nya VPC network ini kalau kita banyak droplet kita mau buat dalam satu satu sederhananya dalam satu jaringan LAN droplet nya jadi komunikasi antar droplet kita buat di private network itu bisa jadi jadilah virtual private cloud network kemudian ada firewall nya firewall nya ini seperti di sisi apa network kita tidak install tidak setting firewall di bukan di OS nya jadi kalau ada masalah kita tinggal hapus di di dashboard di di dashboard digital ini karena kalau ada kesalahan di OS kita bisa saja tidak bisa login lagi ke server harus buka di konsolnya kemudian ada fitur tadi ee snapshot kalau bukan snapshot atau nambah disk tambahan atau volume selain itu ada layanan lain yang bisa digunakan gratis di digital ocean ini adalah domain dns jadi kita bisa nambah apa menggunakan digital ocean ini dns manajernya seperti ini saya pasang domain domain untuk testing nge-lab di digital ocean ini jadi nanti lebih mudah kalau mau nambah-nambah dns record ini langsung terbaca dropletnya tapi bisa juga misalnya servernya di lokasi lain bisa apa ya bukan di digital ocean kita bisa masukkan IP IP selain digital ocean punya jadi seperti itu gambaran VPS cara membuatnya di apa tadi sudah dibahas juga pemilihan tipe-tipe dropletnya memilih tipe droplet yang tepat sesuai panduan dari digital ocean terima kasih selamat mencoba terima 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 terima